assalamualaikum selamat datang di channel saya I wanna be kali ini saya akan membahas tentang air licin dan solusinya namun pada video kali ini saya tidak menampilkan proses pemasangan instalasi airnya hanya menjelaskan sedikit sistem instalasi filter terpasang dan proses regenerasi water softener untuk mengatasi masalah air yang terasa licin singkatnya air dari sumur bor ditampung di bak penampungan dan dari bak penampungan air dialirkan ketabung water treatment yang berfungsi untuk menjernihkan air dan menghilangkan bau tabung ini berisi karbon aktif diolit dan silika selanjutnya ketabung water softener tabung ini berisi resin yang berfungsi untuk mengurangi kesadahan air kesadahan air sendiri adalah kandungan mineral-mineral tertentu yang ada di dalam air umumnya ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam karbonat penyebab air terasa licin karena air memiliki kadar mineral yang tinggi untuk kedua tabung kami menggunakan tabung tipe 1354 dengan kapasitas 2,5 meter kubik per jam untuk menjaga agar kualitas air tetap baik tabung water treatment kami beko setiap pekan dan tabung water softener kami regenerasi satu kali setiap bulannya oke berikut ini proses regenerasi water softener tahap pertama garam dan air dicampur dengan perbandingan kurang lebih 10 liter garam berbanding 20 liter air karena proses pelarutan garam cukup lama jadi sambil menunggu kita siapkan dan pasang selang hisap dan selang pembuangan ukuran kedua selang berbeda masing-masing disesuaikan dengan ukuran lubang drain line konektor dan drain control valve tabung water softener selang hisap terpasang di bagian atas sedangkan selang buang terpasang di bagian bawah setelah kedua selang terpasang dengan baik rotary handwheel yang tanda panahnya di posisi servis kita putar searah jarum jam sampai tanda panahnya sejajar dengan mode brine slow setelah air garam habis rotary handwheelnya kita putar lagi berlawanan arah jarum jam sampai tanda panahnya sejajar dengan mode brine refill selama kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit rotary handwheel kita putar berlawanan arah jarum jam sampai tanda panahnya sejajar dengan mode fast range namun sebelumnya keran air pada pipa outlet kita buka agar air mengalir keluar hingga air tidak berasa asin lagi sebelum air dialirkan ke reservoir setelah yakin air sudah tidak berasa asin lagi rotary handwheel kita putar berlawanan arah jarum jam sampai tanda panahnya sejajar dengan mode service dengan demikian proses regenerasi water softener telah selesai semoga video ini dapat dijadikan bahan edukasi buat teman-teman semua ya kurang lebihnya mohon dimaafkan Assalamualaikum